nah lo kan tau kan, ini harganya 60 jutaan, right. Market price. lo apa gak sayang? emm mungkin orang juga kan kayak nangis gitu kalau misalnya gue giniin ke sepatu gitu kan ya bener dong, ya bener, gue gil, gue gil, 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 gil. lagi, laki, lagi. iya, iya, iya. ini baru rilis? baru rilis, iya. terus ini Nike Dung. Nike Dung. Off-white. iya, terus ini sampai angki dulu sih. penasaran ya sama video ini tapi sebelum nonton please subscribe dulu dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gua menjadi kreator yang lebih baik lagi enjoy ya selamat menikmati selamat pagi pak oh terima kasih terima kasih wah mantap mobil udah disiapin ah bandung enak banget bandung gue kangen banget sama bandung banyak yang gak tau gue tuh deket banget sama bandung karena cokok gue tuh lahir di bandung pek cokok gue tuh lahir di bandung disini jadi setiap kali gue ke bandung gue merasa kayak jalan-jalan masa kecil ke daerah pasir kaliki ke daerah-daerah apa namanya dago, dago atas gue suka banget tuh apalagi di daerah-daerah yang Chinatown kita kan ngidip di Chinatown sekarang pokoknya hotel buat gue enaknya tuh deket sama keramaian deket sama lokasi yang pengen gue tuju apalagi lokasi ikonik banget terus yang ketiga tuh simple dan juga nyaman simple tuh ya hotel yang minimalis lah enak gitu simple putih bersih kamarnya apalagi ada sentuhan artnya karena gue suka banget liat lukisan gue suka banget menghargai karya-karya siniman-siniman asli Indonesia nyaman, ya liat aja udaranya gokil ya, gokil ya ini susah nih orang Jakarta dapetin nih udara bersih kayak gini cabut lah ya where would you like to go? C-59 getting directions to Kaladi Lim Assembil in PT C-59 Ayo sab 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 Buat kalian yang anak-anak sneakers Yang main sneakers Kalian harus tahu yang namanya Mas Ipam, kenapa? Karena Mas Ipam adalah dewa sneakers Indonesia Salah satunya, yang udah mengoleksi sneakers Sepuluhan tahun lamanya Tahu gak koleksinya berapa? Gue denger koleksinya sekarang Lebih dari 800 pasang Gila kan? Gila Nah Mas Weh Gak apa, lanjut aja Nah Mas Ipam ini adalah Pengusaha konveksi Bandung Dia pemilik dari brand C59 Dan sekarang juga sedang Banyak nih, giat-giat di kalangan anak muda Dengan brand Ivo Army Jadi gue akan ngajak kalian ke salah satu Dewa sneakers Indonesia Dan guanya ada di Bandung Ke Bandung naik apaan kok? Ya ke Bandung Ya ke Bandung Naik getek Giat-giat mobil lah ke Bandung Oh iya kemarin perjalanan gua ke Bandung Ternyata perjalanan kita ke Bandung cepet deh Cepet banget Cepet Jadi gue baru ngerasain yang namanya Apa sih tuh San namanya San? Toll di atas itu? Toll Layang Toll Layang Elevated Oh iya elevated Kerennya tuh elevated toll Toll Layang Nembus Nembus mana ya kemarin ya? Cikapek ya? Karawang Nembus Karawang di atas Ya seru sih, enak banget sih Enak banget sih Cepet banget ya tuh Enak banget tuh, cepet banget sih Gua sebelumnya Nah bener tuh Kalau jalanannya cepet Tapi kalau mobilnya nggak cepet Beda juga cerita Gua ukil sih Gua puas banget Perjalanan ke Bandung Bensin gua irit Performance mobil gua juga bagus Terus, mobil gua ini nyaman Nyaman banget sih Gua kenal merek Peugeot Peugeot dari Astra Itu udah lama sebenernya Kalau tidak salah tuh Beberapa saudara gua Punya dulu Peugeot Peugeot yang sedan Tapi gua baru ngerasain lagi Peugeot tuh sekarang Karena modelnya itu luxury Itu utama buat gua Jadi mobil tuh harus terlihat Mewah gitu loh Mobil tuh harus terlihat nyaman Pada saat lu masuk Lu merasa kayak orang penting Jadi pada saat lu keluar Lu merasa kayak Wow Gua Gua sampai dengan mood yang baik Apalagi kalo gua mau nge-vlog Sup Pasti banyak yang bertanya Kenapa Peugeot 5008 ini Menjadi mobil pilihan gua Untuk pergi ke Bandung Nah ini adalah mobil Eropa Yang mempunyai kapasitas penumpang Banyak Ini adalah SUV 7-seater Alias 7 penumpang Ini mood gua, mood ireng Seluruh tim gua Seluruh barang-barang gua Dan juga dengan space yang sangat enak Serta lega Kemudian kita lihat interiornya Jadi interiornya cakep banget Fituristik kayak kokpit pesawat terbang Di dalam mobil Kita dapat mengatur AC Ada parking assist Kemudian layar Pada mobil Peugeot 5008 ini Sudah menggunakan model digital Mulai dari RPM Kecepatan Hingga MID Bagaimana kalo gua buka bagasi Tapi tangan gua penuh Gampang Buka bagasi pake kaki Rala ke 18 inch Nah yang lucu adalah Liat dong lampu belakangnya Yellow claw Kemudian kalo malem-malem Mobil ini punya pesona yang unik Ada lampu di sampingnya Liat grillnya Liat lampunya Ini pasti membuat siapapun di jalan Bakal menoleh ke mobil ini Juga yang membuat mobil ini semakin kece Adalah after sale servicenya Jadi di manage oleh ASRA Kita mendapatkan 5 tahun free service dan parts 5 tahun garansi Dan 5 tahun emergency roadside assistant Gila banyak banget kan Gua disuguhkan dengan banyak banget fitur-fitur canggih Di mobil ini Dan juga sesuai dengan kantong gua Bensinnya iris banget Gila bensinnya iris banget Asik banget Disini Akhirnya Ini dia nih yang gua tunggu-tunggu nih Gua ke rumahnya Mas Ipam Wah gokil banget ya rumahnya Mas Ipam Eh sebenernya bukan rumahnya sih Ini adalah pabriknya C59 kan ini Ini kan pabriknya C59 Gua penasaran banget nih ngeliat koleksinya Ngomongin koleksi tapi sepatu lu kayak gini Ya emang Apa salahnya emang sepatu gua? Ini sepatu apaan nih? Iya Lu juga apa? Nggak ngaca dia Lalu juga pake Soso banget sih lo Ini sepatu keren sih Sepatu apa sih kok? Buatan Indonesia bro Ini buatan Indonesia Kita nyamperin ke Hybeast Indonesia Pakainya sepatu Indonesia Lu jangan nanya gua Coba sini lah sepatu lu Ini sepatu Indonesia kok Tuh Gimana? Lu juga pake suatu Indonesia Keren banget Eh ko Kalo gua suka Bentar 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 dulu Kayak biasa Lu udah protect dulu lu sepatu lu Oke Oh iya Bentar lu bilang Gua bawa tuh kemana-mana Gua bawa tuh kemana-mana Gua siram nih sepatu lu Iya bener Ya jangan dong Sayang Gini-gini juga suka gua Harus di protect Semua sepatu lu Nggak mahal nggak murah Harus di protect Oke Oke Yooo Aman Selamat datang di ruang sneakerku Tidak 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 Saps Itu namanya Mas Ipam Tapi Kenapa dia masuk Kloga Hypebeast Karena bokapnya juga Hypebeast Ini dia Kenalan sama Om Wiwit Founder C59 Tapi untuk Kloga Hypebeast Kali ini Om Wiwit belum mau nih Untuk kita features Nggak apa-apa Kita obrak-abrik dulu Koleksinya Mas Ipam Yang katanya Mencapai seribu sepatu Mas Ipam Yo what's up Thank you banget Akhirnya Selamat datang Kekerajaan Evil Army makasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasaasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Terima kasih pam, dewa sneakers indonesia, suhu sneakers indonesia, mau menerima hamba, terima kasih. Seis kita sama, jadi bisa dicoba. Ini bukan di sini. Gak ada yang dijual ya? Sama sekali gak ada yang dijual. Kenapa? Karena gue memang sepatu itu untuk dipakai. Masih paham ada berapa sekarang? Seribuan lah ya. Seribuan? Gila, gue tadi baru ngomong 800-an, karena kita ngomong ternyata kali 800-an. Karena nambah. Seribu tuh ada di rumah sama di sini. Jadi ini belum semuanya apartemen gue? Enggak, ini belum semuanya. Ini belum semuanya? Gila. Tapi yang lu paling sayang di sini semuanya? Enggak? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Lu sayang sama semuanya sih. Lu sayang sama semuanya. Lu sayang sama semuanya dan gue pakai semuanya. Teman-teman sneakers. Itu kan pada gila sama Air Jordan 1. Sekarang. Nah sekarang kayaknya gue merasakan angin lagi ke arah naik kidang. Betul. Tahun ini naik kidang banget sih. Naik kidang banget kan? Padahal kita baru 2 bulan. Tapi sepanjang tahun ini bakal banyak collab-collab yang menarik dari naik kidang sih menurut gue. Dan lu udah koleksi naik kidang dari? 2000 berapa ya? Dua, tiga. Oh iya? Terus atau menarik dari naik kidang sampai lu punya banyak banget? Enak banget dipakai sih kalau gue sih. Terus zaman dulu emang dia collab-nya juga kayak sama Tiffany, sama Sabotage, sama Pijet, sama Staple. Jadi enak aja dilihat sih warnanya zaman dulu sih. Spot pertama lu apa berarti? Jordan 6 ya? Jordan 6. Oh iya? Jordan 6. Infrared. Jordan 6, Infrared. Yang sekarang Jordan 6 kan naik lagi karena Travis kan? Iya betul. Ini Jordan itu ya? Iya Jordan itu. Lu pakai buat gaya atau lu pakai buat main basket? Gue buat main basket zaman dulu ya. Walah kan ekstra kulitulernya basket, main itu. Bener. Ini juga belum gue pakai sih. Gila, gila. Karena gue suka banget hampit ponderian ya lukisannya. Iya. Terus ya apa ya? Bagus ya deh. Di aplikasikan ke sepatu jadinya keren banget sih. Ini udah 13 tahun. Ini tahun 2007. Masih bagus? Iya. Masih bagus dan lu belum pakai. Tapi udah dekil. Nah itu mahal banget lah. Iya berapa. Lupa gue. Ntar lu beras aja deh, lupa gue. Gue cek di kikam ini ya? Iya boleh. Ini baru satu dinding doang. Ini dinding gue doang ke dinding gue. Oke, akhirnya dinding gue nih. Jordan. Ini baru dinding gue. Jordan. Jordan 1. Lu harus punya Jordan 1. At least satu dalam hidup lu. Bener gak mas? Betul. Lu ini punya segini banyak dari dulu. Atau karena Jordan 1 itu lagi hype. Kira-kira 3 tahun terakhir. Jadi lu mulai lagi kejar-kejar joran-joran yang dulu. Oh gak sih. Ini semua belinya retail tuh. Smooth? Gak dong. Hampir retail semua. Gak, gue gak percaya. Retail semua? Gak, gue gak percaya. Jangan setidih. Boleh ya, gak? Hmm. Gak mungkin udah dapet retailnya. Nah, ini udah dapet retailnya. Ini gak mungkin. Ini kalau lu dapet retail. Iya, ini kalau lu dapet retail. Gue langsung ke. Gila. Pre-sale. Pre-sale kan? Pre-sale. 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 Berapa pre-sale? 8 juta. 8 juta. 8 juta. Ini juga gila. Ini sepatu resell dong ini. Resell dan sangat murah. Berapa? 13 juta. 13 juta. Iya sih murah banget sih. Sekarang market value-nya udah gila banget nih. Di atas 50 juta. Ini kendaraan ke pasar. Yoi. Ya. Pasar ngecek-cek pabrik. Hah? Ngecek-cek pabrik. Pake gini ya? Iya. Terus kalau di depannya belanja taruh di sini. Yoi. Trongpet harus itu. Trongpet sih. Terus boncengan ya? Lihat boncengan ya? Ini. Gila. Boncengan ya. Lumayan ya. Ada tanda petirnya dikit. Taruh tanda petirnya dikit. Ini juga. Ya boncengan ya ini. Ya luar biasa ya. Bapak Ipam ini ya. Mas, warna udah nanya. Mas Ipam itu nama Asni siapa sih? Laurentius Teguh Pramono. Laurentius Teguh Pramono. Kenapa namanya? Ipam Pram nih ya. Ipam, Ipam, Ipam. Gue pengen tanya sama lu nih. Sepatu lu ini semua ya? Itu dekil-dekil ya? Iya. Hampir semua dekil. Hampir semua dekil-dekil kan. Perilaku lu seperti ini. Itu beda banget sama kalau gue ketemuin. Ya rata-rata ya. Orang yang suka sepatu ini. Dan orang-orang habis lah ya. Di keluarga habis ini. Iya. Terus sepatu tuh kayak gue. Gue rapiin. Gue cuci. Gue rawat. Gue kasih lotion. Gue pakai tempat AC. Terus gue taruh di kotak akrilik. Sampai ga ada uan. Nah kalau lu beda banget nih. Kayak. Duh, ini gue jujur aja. Gue sih mau nangis ya. Ini kan fragment. Ya harganya udah 60 jutaan. Betul. Ini dipakai nyetir bro. Mesti gini nyetir. Ya gue tau. Dipakai nyetir kan. Tapi kan dipakai kan. Iya. Dipakai gini-gini. Nah lu kan tau kan. Ini harganya 60 jutaan. Market price. Iya. Lo apa ga sayang? Mungkin orang juga kan. Kayak. Nangis gitu. Kalau misalnya gue gini ke sepatu. Gitu kan. Cuman gue biasa. Yang bener dong. Yang bener. Gue ngilu. Gue ngilu. Gue ngilu. Lihatnya. Lagi lagi lagi. Iya. Itu kan. Kayak lu. Off white. Lagi. Disayang-sayang gitu. Ya gue sih santai aja gitu. Karena emang. Sepatu itu. Buat dipakai sih. Mulut gue. Jadi apapun yang gue beli. Ga akan gue jual lagi. Emang bakal gue enjoy sendiri. Gitu. Oke. Gue boleh increasing. Boleh. Gue ga pernah selalu hidup kayak gitu. Serius loh. Enak loh. Kayak gini. Cobain. Ini beneran. Ini kalau orang kaya gini nih. Enjoyment nya beda bro. Tuh. Atau jangan-jangan ini yang udah jelek. Coba yang lain. Misalnya. Semuanya. Lu berani ga ya. Kalau bikin yellow apa. Ini sepatu lu deh yang sekarang. Oh apalagi ini. Gue ini. Aduh. Ini baru rilis. 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 Ya. Terus. Ini Nike Dung. Of white. Terus. Santai aja sih gue sih. Gak bener. Kayak. Emang bener. Lu ga bener. Lu ga bener. For the love of the game sih. Maksud gue. A sneaker hat. Emang banyak banget kan di luaran sekarang yang di raffle. Iya. Pas udah dapet. Lu harus decrease. Iya. Dan gue sangat setuju sih. Betul. Tapi yang decrease lu ga bebegitu. Decrease nya cuma kayak ya udah lu pake aja. Iya tapi enak banget bro. Lu pakenya. Daripada lu kayak sayang-sayang sama sepatu gitu. Jadi lu ga dapet enjoyment. Full dari sepatu itu. Sepatu yang paling tua di sini mana? Oh. Itu. Iya. Lu gue cukup yang ngerasain. SB Portugal. Eh. Bunga SB bro. Dang. Oh dang. Oh sorry sorry. Dang Portugal. Oh ini. Bentar gue cek dulu. Ini tahun berarti ya? Gila. Ini tahun 2004 ini. Indonesia pertama kali election nih. Pilpres. Asli. Bener kan? Ini kenapa ya? Dibilang Portugal. Oh karena bendera Portugal. Bendera Portugal. Ini buat Euro apa hal. Harganya dulu berapa? Berapa ya? Iya. Mungkin sejuta. Sejuta? Sejuta ya. Sejuta aneh. Gila. Nah berarti. Tapi ini bukan sepatu yang paling bagus kan? Menurut lu di dunia. Bukan. Bukan. Sepatu yang menurut lu paling bagus di dunia. Coba lu tuker lagi sama pembantu sini yang ga keliatan di sini. Gue juga mau lah. Ini sepatu paling bagus di dunia. Ini tuh baru rilis. Kemarin nih. Baru rilis lagi nih. Iya ini yang baru. Yang baru kan. Air Jordan 11. Berat. Kenapa lu bilang ini bagus? Kalau lu tanya sama gua cuma satu sepatu yang bisa gua bawa kemana-mana. Iya. Dan gua tuh cuma bisa beli sepatu satu. Yes. Dari berapa banyaknya yang ada di sini. Iya. Gue pilihnya ini. Kenapa? Dan gua selamanya akan konsisten sih. Kenapa? Karena sepatu ini kalau lu lihat warnanya striking banget. Ada pattern leathernya. Iya. Terus abis itu logo Jordana enak banget. Dilihat warna merah. Pokoknya merah. 2-3. Bagus. Terus kalau misalnya lu pakai jazz. Lu keren banget. Gak senang pendek lu keren banget. Pakai apapun lu keren banget. Satu sepatu yang orang yang punya cuma lu doang. Yang punya di sini. Datang. Coba gue juga. Ada dua orang yang punya sepatu ini. Di dunia. Oh cuma dua orang yang punya. Iya. Lu dan Steph Curry. Seriusan. 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 Makanya gue suka banget sama sepatu ini. Oh iya. Bentar. Jelasin dulu logo ini foto Under Armour. Terus tulisannya SC. Steph Curry. Iya. Oh. Sabotage. Iya. Dan dia dibikin buat Steph Curry. Iya. Dan dipakai sama Steph Curry main juga. Seriusan. Iya. On court pokoknya. Terus. Ya gitu deh. Lu minta banget sama dia. Buatin dong buat gue. Iya. Gue pengen beli banget. Ini pake magnet. Keren banget. Keren banget. Ini sneakers helps kalau lu gak punya Kobe. Iya. Karena Kobe itu sekarang nilai historinya luar biasa. Tapi orang pada beli Kobe sekarang lu punya gak Kobe yang bener-bener kayak. Kalau lu lihat di belakang gue banyak banget Kobe sih. Kalau lu lihat di belakang gue banyak banget Kobe sih. Wah ceritanya paling keren. Wah. Sepatu gue deh. Wah. Lu suka banget ini. Apaan lu bisa dapetin sepatu ini dengan harga 1, berapa ya? 1,5 ya. Ah ya bener. 1,5 juta. Retail. Retail minus tax refund. Oh iya. Di saat. 1,5 jutaan. 1,5 jutaan. Di saat. Sepatunya udah rilis. Iya. Beberapa bulan. Sebelumnya dan sudah habis. Iya. Gue beli ini. DK Company udah 2,5 jutaan. Ya lumayan kan. Tapi 2,5 juta itu menurut gue fair price. Karena market itu sempat nyentuh angka 20. Iya. Nesaps gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru. Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga. Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang. Buka Instagram kalian. Scan barcode ini. Ini adalah barcode Instagram gue. Terus di follow. Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram. Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram. Mas, gue pengen tanya deh. Karena gini. Pasti subs gue sekarang udah mulai beralih kepada pikiran gini. Ini orang gila. Sepatunya gila. Duitnya gila. Terus kerjaan lu apa? Kerjaan gue.. Gue punya clothing namanya Evil. Iya. Tapi kan.. Oke. Dari 2003 sih. Dari 2003? Sama gue narusin pabrik bokap gue lah. Iya. Tadi gue bilang juga C59. Berarti lu Juragan konveksi Bandung ya. Juragan kaos. Juragan kaos. Juragan kaos. Emang kalau juragan kaos itu udah mencapai title juragan itu berarti lu menguasai.. Gak lah. Apa kota. Apa lu menguasai distribusi. Karena gue tau lu jualannya banyak. Lah C59 itu dari dulu sampai sekarang kan gila. Maksudnya.. Gue kan tanya orang. Kesini gitu ya. Lu kemana? Ke Bandung? Ketau siapa? C59. Iya itu. Mas IPAM yang punya C59. Oh C59. Gak ada satupun orang yang gak tau. Iya. Dan juga sekarang anak yang muda. IPAM. IPAM Evil. IPAM Army. Gue juga beli loh. Thank you. Iya gue juga beli. Beli loh bukan dikasih ya. Itu beli. Support teman beli. Juragan kaos kan C59. Udah enak tuh ya. Udah ada nama. Tapi juga pasti bokap punya cerita. Jatuh di tipo dan segala macem banyak. Terus lu kan bikin yang baru. Iya kan. Is it totally brand new? Mulai lagi dari NOC. Brandingnya. Iya kan. Lu pernah rugi? Jadi kalo EVOL itu. Awal mulanya gini. Bokap gue nawarin gue. Lu kerja di gue. Gak mau. Kata gue. Gue pengen punya brand sendiri. Modalin dong. Sebagai anak kan biasanya ngomong gitu. Pak. Modalin dong. Gak mau. Bokap gue langsung ngomong. Gue gak mau modalin lo. Kalau lo mau. Lo pinjem duit. Orang. Ini gue kenalin. Ini nomor teleponnya. Siapa? Ada. Jadi kayak. Dep. Itu ya. Apa namanya. Lintadarat lagi. Iya. Iya. Aset bisa. Berarti bunganya tinggi dong. Sangat tinggi. Karena kan gue gak punya. Aset gak punya apa-apa. Betul. Aset gue. Gue tinggal sama bokap gue. Dan lain-lain kan. Gue baru pulang dari. Dari. Inggris. Dari. Jadi. Pada saat itu gue pengen buka banget. Karena. Apa yang dia buat. Sama apa yang gue pengen buat. Berbeda. Jadi Mas Milon udah di atas kan. Iya. Udah di atas tuh maksudnya. Marketnya udah gede. Marketnya udah gede. Dan lain-lain. Terus gue pengen kayak. Gue pengen buat desain kayak gini-gini. Gini-gini. Dengan. Kemauan gue. Susah. Karena itu udah besar. Betul. Jadi gue pengen. Totally different market juga. Totally different market. Gue pengen menyentuh. Waktu itu emang. Belum zamannya clothing. Tapi millenial tuh udah mulai. Iya. Tapi zaman dulu ada beberapa brand yang. Gue deket. Dan. Mereka bikin kaos ke gue. Oke. Bikin kaos ke gue. Dan. Wah gue pengen money. Punya kayak beginian. Mainan baru. Dan lain-lain. Yes. Akhirnya gue minta modal ke bokap. Bokap bilang. Enggak. Gue kenalin aja. Ini lu telepon sendiri. Lu bayar perbulannya. Terserah dia. Akhirnya gue pinjem. 300 juta. Nama saya. 300 juta. Dengan-dengan? Dengan gue. Ya sangat tinggi lah. Gue lupa tinggi. Berapa cuman. Ya lu gak punya. Lu gak punya. Apa sih namanya. Backup gak punya apa. Ya harus tinggi. Berarti kan. Yes. Akhirnya. Ya udah. Akhirnya gue pinjem. Gue buka toko. Di Sultan Agung. Buka toko dimana? Di Sultan Agung. Terus? Sebelumnya gue udah sih buat dikit-dikit lah. Iya. Cuman hanya consignment. Dibantuin sama temen. Iya. Cuman kan itu kan gak akan bisa ngedongkrak brand gue. Iya. Bisa besar. Bener. Jadi akhirnya gue pingin kapitol. 300. Untuk sewa tempat di Sultan Agung. Di saat itu cuman ada. Satu toko lainnya. Gini. Dulu itu belum zamannya online ya. Di itu ya. Wah. Belum ada online. Belum ada online. Berarti Evil Army tahun berapa sih? 2003. Wah kokil. Belum ada online. 17 tahun ya. Iya. Belum ada online. Bener. Belum ada online. Belum ada medsos. Belum ada apa-apa. Kokil. Berarti lo harus buka toko. Emang gue harus buka toko. Emang gue harus buka toko. Lo harus punya presence. Akhirnya gue pake duitnya setengahnya buat toko, setengahnya buat produksi. Oke. At the end of the day. Satu tahun balik sih. Satu tahun balik modal. Satu tahun balik modal. Satu tahun balik modal tuh cepet banget loh. Iya. Break given. Berarti 300 juta plus bunga bunganya berapa? 100 jutaan. 30% Iya. Gila itu. Emang. Emang tinggi banget sih. Itu tinggi. Jangan itu tinggi loh. Karena gue gak ada option lain. Nah kan bokap lo. Ya gue sih gak mau bokap lo sih. Itu pembelajaran sih. Lo bisa tanya bokap gue. Itu pembelajaran. Kalau emang gue di. Dulu dikasih modal. Mungkin gue gak akan suka. Kayak sekarang sih. Atau misalnya kasih modal. Atau bokap lo kasih lo modal. Terus dia punya share. Iya. Cuman gue gak mau ada orang lain. Yang punya share sih. Kenapa? Karena ini pengen gue doang gitu. Pengen gue doang. Pengen gue doang. Ini pemikiran gue doang. Sendiri gitu. Gak ada campur tangan orang lain. Di tahun keberapa atau di momen apa. Yang lu ditipu orang dan lelur gitu. Gue gak inget tahunnya. Tahun berapa. Cuman gue ditinggal banyak. Gue ditinggal sama Dawe yang gue percaya. Dan lain-lain. Itu banyak. Ditipu sama artinya sendiri. Duit itu juga bangga. Jadi berapa banyak? Ratusan sih. Ratusan juta. 500 atas, 500 atas bawah. Ada yang bawah. Tapi kan kalau lu akumulatif selama perjalanan bisnis kan. Jatuhnya lebih. Lebih. Satu miliar juga. Pastilah ada lah. Kayak gitu-gitu lah. TGM gift-nya. Karena kan gak bisa segalanya lu handle personally. Betul. Ada yang dibesarkan. Jadi pasti ada bocor kanan, bocor kiri, bocor kiri. Iya. Di semua bisnis pun dan di semua negara pun. Jadi emang harus. Pas harus. Lu harus move on sih. Dari kegagalan. Dari kegagalan. Kayak misalnya gue abis ditipu sama admin gue. Kalau gue rata. Dan gue abis itu. Apa namanya? Trackback. Lapor polisi dong. Iya gue gak bisa move on dari situ. Intinya kan harus move on dari semua. Benar. Benar. Lu dikecewain sama orang. Lu apa. Lu carilah yang lebih baik. Benar. Benar. Lu admin lu nipu. Ya lu carilah admin lebih baik. Iya. Lu apa namanya. Ajarin dia biar tidak menipu. Benar. Benar. Mindsetnya masih seperti itu ya. Pada saat lu memang jatuh. Tapi lu bisa memperkarakan siapa yang jatuhin lu. Iya. Tapi itu kan konsumsi waktu. Ada konsumsi biaya. Biaya. Apakah worth it dengan apa yang kamu dapatkan. Dari perkara itu kan. Iya. Banyak sih yang nipu gue juga. Kayak tahun lalu masih ada nipu orang yang mesen ke gue. Baik-baik. Kaos. Kaos. Wah ini brandnya bagus. Ya udah deh gue produksiinnya. Iya. Ujungnya gak bayar. Maksudnya dia pesen kaos ke lu. Iya. Buat ke dia dia gak bayar. Dia gak bayar. Berapa? 60-an ya. 60-an. 60 jutaan. Iya. Padahal kan dengan. Karena mulut manis dan lain-lain kan. Wah gue tuh bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Padahal. Pada saat dia udah jualan. Gak tau kemana. Uangnya mungkin dipakai ke kanan kiri. Iya. Gak bayar ke gue. Gak bayar bener. Sampai sekarang gue cariin. Gue suruh admin gue nelfonin. Gak diangkat. Mau paket nomor apa gak diangkat. Semua. Dan lu. Dan apakah itu mengganggu tidur lu malam hari. Atau itu mengganggu pikiran lu. Untuk lu mikir hal-hal lain. Enggak. Enggak sih. Kalau 60 juta. Kalau 600 juta. Iya. Karena gue mikirnya misalnya kayak gitu. Ya udah gue nge-shelm gini. Gue bisa dapet lebih dari yang lain. Nah. Intinya sih seperti itu. Dan kalau gue mikirin kayak gitu terus gue gak bisa move on. Dan mikirin yang harusnya bisa jadi profit. Yes. Iya. Dengan. Yang gue mikirin yang bisa jadi profit kan otomatis gue bisa dapetin 60 itu sangat cepat. Pada saat di Inggris gue kerja juga. Terus. Di Inggris lu kerjaman sih? Macem-macem gue. Oke. McDonald pernah. Oh serius. Semua perkoran pernah. Padahal kan lu. Bentar lu ke Inggrisnya mahasiswa kan? Mahasiswa. Gue dari SMP. Dari SMP di Inggris kan? Iya. Yang berarti gini. Lu orang mampu dong? Iya kan. Lu orang mampu. Ya iyalah. Orang tua lu keluarga lu orang mampu. Dan lu dikirup ke Inggris. Tapi di Inggris lu kerja. Bikin Burger. Iya. Karena gue tuh pengen ngerasain. Dari bawah juga sih. Gak pengen kayak. Oh gara-gara orang tua gue punya duit. Yaudah gitu. Gue juga pengen. Pada saat itu misalnya lagi hype nya apa gitu. Dulu gue inget banget lagi hype nya Prada. Oh gue pengen beli Prada nih. Tapi duit orang tua gue kasih. Cukup buat bayar sekolah. Bayar harian. Bayar apartemen dan lain-lain. Kalau gue beli Prada gue gak ada tabungan sama sekali. Ya udah gue. Kerja loper-peran. Karena loper-peran dibayarnya gede loh. Oh iya bener. Lu harus bangun pagi. Lu dibayar gede. Karena perbandingan dengan. Gaji Indonesia loper-peran ya. Oh iya beda. Kalau disana kan. Disana kan. Kalau misalnya lu emang. Kerjaannya. Pagi-pagi harus bangun lah. Terus. Yang ribet-ribet gitu. Dibayarnya lumayan kan. Bangun bisnis tuh gampang. Tapi 17 tahun bisnis. Itu susah. Evil Army. 40 tahun. Gue tadi ngobrol sama bokap. 40 tahun. C59. Itu susah. Itu lebih gila. Itu lebih gila ya. Berarti kalau sekarang. Kalau. Ya. Lu. Lu. Apa pedoman lu. Atau key sukses lu. Sehingga sampai sekarang. Lu bertahan. Dan lu. Tetap kuat pada saat. Rugi. Ditipu orang. Lu gak sakit hati. Lebih ke. Apa ya. Menjalankan. Bisnis ini. Menjalankan sebuah brand. Lu harus happy sih. Jadi gak boleh kayak. Jadi gak boleh kayak. Jadi tekanan nih kayak. Dan untungnya gue emang punya tim solid. Yang emang. Mereka lebih. Lebih ribet dibanding gue. Oh ya. Iya. Which is so good. Very good for me. Jadi gue gak kantor pun. Mereka kerja. Oke. Berarti. Gue rangkum ya. Berarti saya kayaknya. Choose the right people. Yes. Correct. Right. Choose the right people. Yang bener-bener bisa menjalankan VC lu. Iya. Betul. Brand-brand baru kan. Wah. Hype. Kalo gue sih. Pada saat ini. Gue seneng dengan brand gue. Iya. Di saat gue upload. Gue habis. 95% gue pasti habis. Oh ya. Which is. Tapi kan orang lain. Orang Jakarta. Ada yang tau gitu. Iya. Which is for me. Mendingan kayak gitu. Daripada gue dibilang hype. Tapi gak untung. Tapi gak untung. Belum tentu. Karena marketing cost lu tinggi. Iya betul. Berarti happy. Choosing the right people. Terus yang ketiga apa? Komit. Komit sih. Dengan ide lu? Lebih ke. Komit dan move on nih. Moving forward all the time. Moving forward all the time. Iya. Jangan sampe kayak lu. Kayak itu. Bete di tengah jalan. Terus ya. Cape lah. Males lah. Ya. Ini pertanyaan gue sama semua keluarga Hypes nih. Untuk kemudian. Lu layak mengoleksi sepatu. Atau lu mampu beli sepatu. Kamu berapa penghasilan harus? Enggak tau. Enggak tau. Kisaran-kisaran. Kisaran. Kisaran. Kalau nominal sih. Ya cukup lah. Jadi gue bisa. Bisa. Apa namanya. Support. Support anak-anak gue. That's it. Terus habis itu. Mungkin gue juga punya. Hidup yang sekarang yang happy. Gitu kan. Ya. Ya mungkin gue beli sepatu. Enggak sebanyak dulu lah ya. Iya. Karena udah kebanyakan juga. Karena udah kebanyakan juga. Jadi ya. Gue benar-benar selectif. Seperti ini kan ulang-ulang. Iya. Retro-retro. Gue ngapain dia lagi retro. Ya udah ada kan. Iya. Lu harus punya penghasilan yang. Agak stabil ya. Iya. Kira-kira kalau mau kayak. Gue mau jadi IPAM. Evil. Satu miliar sebulan? Wah. Enggak sih. Enggak. Profit. Enggak. Iya satu miliar penghasilan lu sebulan. Oh. Iya. Dua miliar sebulan. Enggak tau. Hahaha. 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 Mas. Gue thank you banget. Lu deh. Bisa membuka kerajaan lo ke Pekuwa, thank you so much moga-moga Next event kita main ke Temaks Jadi kita setuju nih ada next episode? Harusnya Thank you so much Gua jalan kemana-mana Orang tuh gak ngeliat gua, cuma ngeliat sepatu gua Gitu sih Gua kayak anjing nih orang pake sepatu apa ya Lu kenapa gak mau diliat? Jadi orang tuh shoot contact dulu Baru eye contact Oke sekarang sepatu yang Kan lu udah ngumpulin lama nih Sepatu yang paling tua disini Yang ada Paling tua ya Apa? Gua tuh Weeeey Oke hape Weeeey 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 Terima kasih telah menonton!